Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid satu. Semua orang berkata bahwa semua tempat di ibu kota indah, namun kilin yang baru pertama kalinya datang ke ibu. Kota tak merasa demikian. Ia mengenakan pakaian dari kain kasar yang compang-camping, rambutnya diikat sehingga menjadi gimbal, sekujur tubuhnya pun penuh lumpur, persis seperti seorang pengemis melarat. Raut wajahnya hampir tak dapat dikenali saking hitamnya, hanya sepasang matanya yang jeli dan cerdik yang kelihatan, sangat tak sesuai dengan keseluruhan penampilannya. Si pengemis kecil mengerutkan keningnya dan mencibir, sambil berkacak pinggang, ia memperhatikan jalan raya yang ramai, tak bisa tidak ia mencela dalam hati, tempat jelek ini apa bagusnya? Ribut sekali, berjalan kemanapun penuh orang. Di mana gerangan meishannya yang udaranya segar dan pemandangannya seindah lukisan. Saat ini, suara musik yang diiringi tetabuhan berkemandang, musik itu membuat suasana menjadi riang gembira, sepertinya ada sebuah upacara pernikahan. Keluarga siapa yang hendak mengunduh menantu? Dengan penuh rasa ingin tahu, Yeu Kilin mengikuti kerumunan orang itu dan menontonnya. Nampak 18 orang yang dandanannya mewah, mereka terdiri atas dua barisan yang maju perlahan-lahan. Yang berada di barisan paling depan adalah dua orang pengawal yang mengangkat kapak panjang mereka tinggi-tinggi, mereka mengenakan baju zirah dan sangat berwibawa, mereka berjalan di depan selangkah demi selangkah untuk membuka jalan bagi rombongan di belakang mereka. Di belakang para pengawal itu terdapat empat orang pelayan perempuan yang membawa tempat Yeu, lengan baju mereka berkibar-kibar, asap Yeu yang kebiruan mengepul ke angkasa, lalu hilang ditiup angin. Kedua pengawal di belakang para pelayan wanita itu dengan khidmat mengusung sebuah papan pujian melintang besar. Papan pujian itu panjangnya satu zeng lebih, lebarnya kurang lebih digaci, belum dilak, rupanya terbuat dari kayu zitan kelas satu. Di puncaknya tergantung kain brokat sicuhan untuk upeti berwarna merah darah yang dilipat menjadi sebuah bunga merah, huruf-huruf di bawah bunga merah itu sepertinya ditatah dengan emas murni, berkilauan di bawah sinar mentari, benar-benar nampak sangat mewah. Rakyat jelata menjulurkan leher mereka untuk melihatnya, dari mulut mereka terlontar rasa kagum, betapa megahnya, alangkah hebatnya. Untuk beberapa saat, mereka terus membicarakannya. Yeu Kilin mencari akal agar dapat menerobos kerumunan orang itu, di tengah kerumunan orang yang saling berdesakan itu ia nampak seperti seekor belut, ia menerobos ke sana kemari di tengah kerumunan dengan lincah dan berani, sehingga dalam sekejap ia telah berhasil menerobos sampai ke barisan terdepan, lalu menjulurkan kepalanya untuk menonton. Hei! Di belakang papan pujian itu melangkah dua orang tambun berkulit putih mulus, walaupun pakaian mereka sangat indah, tangan mereka membawa kebutan ekor kuda apakah mereka. Kasim, duga Yeu Kilin, dilihatnya pula bahwa pakaian setiap pengawal dan pelayan wanita itu luar biasa, sikap mereka anggun. Apakah mereka berasal dari istana kaisar? Pasangan, sempurna, yang, ditakdirkan, Yeu Kilin memandang papan pujian itu, sekaligus mendengar orang-orang di sampingnya membaca empat huruf besar di papan pujian itu keras-keras. Ia mengerutkan hidungnya dan tak bisa menahan diri untuk mengumam pada dirinya sendiri, mereka memainkan musik dan mengusung panji-panji, masa cuma untuk mengantarkan papan pujian saja harus membawa begitu banyak bala tentara. Begitu ia mengucapkan perkataan itu, seorang sastrawan di sisinya memandangnya dengan pandangan merendahkan. Sastrawan itu meliriknya dan mencibir, lalu matanya memandang papan pujian itu, ia begitu bersemangat hingga tangan dan kakinya gemetar, mengantar papan pujian. Kau tahu tidak, ini adalah papan pujian yang dianugerahkan oleh kaisar. Keluarga Jenderal Jin dan keluarga Jiang benar-benar menerima anugerah besar dari Sri Baginda. Seorang petani berpakaian biru tua di samping Seng Sastrawan ikut berbicara, cuan mudanya Jenderal Jin itu akan menikai. Putri keluarga Jiang, CCK, CCK, Sri Baginda yang sedang bertahta sangat menghargai perjodohan di antara keluarga menteri militer dan sipil, kedudukan dan kekayaan mereka benar-benar sepadan. Lagi pula, ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Ibu Suri, benar-benar membuat orang kagum melihatnya. Seng Sastrawan mengangguk-angguk dengan bersemangat, benar sekali. Nyonya Jin adalah keponakan kandung Ibu Suri. Jenderal Jin? Begitu mendengar perkataan itu, tubuh Yew Kilin pun gemetar, semangatnya kontan berkobar, ia cepat-cepat bertanya pada Sastrawan itu, Jenderal Jin? Jenderal Jin yang mana? Seng Sastrawan memandanginya dengan menghina, ia bergeser ke samping, seakan takut lumpur di tubuh Yew Kilin menempel di tubuhnya, di seantara ibu kota ini mana ada Jenderal Jin lainnya? Tentu saja dia adalah Jenderal Besar Jin Jing. Yew Kilin cepat-cepat bertanya pula, Jenderal Jin ini punya berapa orang putra si petani di sampingnya ternyata seorang paman yang baik? Ia sama sekali tak menghindari pengemis, kecil yang kotor ini, dengan ramah ia tersenyum dan berkata, Jenderal Jin cuma punya seorang putra, namanya Jin Yuan Bao, mungkin adik pernah bertemu dengannya di jalan. Jin, Jin Yuan Bao, Yew Kilin tak kuasa menahan diri, ia pun tertawa terbahak-bahak, aku belum pernah mendengar nama yang begitu bodoh, kalau bertemu dengannya aku pasti tak akan melupakannya walaupun ia tertawa terbahak-bahak, namun damdiam ia menyimpan nama itu di dalam hati. Ia, kalau mau pergi, pergi sana, cepat ikuti mereka entah siapa yang berseru di tengah kerumunan itu, dalam sekejap semua orang pun berbondong-bondong keluar bagai airbah. Ketika Yew Kilin didesak orang sampai ke barisan belakang ia baru bereaksi, pengawal kehormatan pembawa papan pujian itu sudah hampir melewatinya. Hal ini tak dapat dibiarkan. Kalau ia mengikuti mereka, ia akan dapat menemukan Istana General Jin, saat itu ia akan menyusup masuk. Aduh, sebuah rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari kakinya, ia menarik napas panjang, terhuyung-huyung, lalu menginjak sesuatu yang empuk. Ah, sebuah jeritan melengking yang merdu berkumandang. Mau tak mau Yew Kilin menutup pelinganya sambil memandang ke asal suara itu. Seorang wanita dari keluarga kaya yang cukup cantik dan mengenakan pakaian indah yang serupa memelototinya dengan gusar sambil berkacak pinggang, katanya, Hei! Pengemis bau! Kau tak punya meta, ya! Mungkin suara nona itu terlalu merdu, sehingga kerumunan orang itu berhenti bergerak untuk sesaat. Semua orang melihat ke kiri dan kanan, mereka sulit memutuskan apakah akan terus mengikuti para pengawal kehormatan, atau tetap tinggal di sini untuk menonton keributan ini, akhirnya, ada sebagian hadirin yang merasa lebih suka menonton keramaian ini daripada menonton para pengawal, maka mereka pun mulai mengelilingi mereka, dan kerumunan itu pun makin lama makin ketat mengelilingi mereka. Dan di tengah kerumunan itu pun ada seorang lelaki bertubuh tinggi, berkepala dan bermata bulat, yang perlahan-lahan mendekati wanita hartawan itu. Ye Ukilin meliriknya, lalu sedikit mengerutkan keningnya. Hei! Si wanita hartawan menggertakan giginya dan berkata, Aku bicara padamu! Pengemis bau! Kau lihat apa? Ye Ukilin perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke arahnya, dengan ekspresi acuh-ta'acuh ia berkata pada nona itu, Nona, kalau aku tak salah ingat, kau jelas-jelas yang menginjaku duluan, benar tidak? Wanita hartawan itu tertegun sejenak, lalu mengigit bibirnya, dengan keras kepala ia berkata, Kau mengotori sepatuku, ayo beri aku ganti rugi. Matamu buta, ia dengan wajah tanpa dosa Ye Ukilin mengkedip-kedipkan matanya, Lalu perlahan-lahan menatap ke bawah, memandang noda di sepatu wanita hartawan itu, seakan mendadak tersadar, Ia pun segera menjura seraya menyengir nakal, ternyata memang kotor sekali, mohon maaf. Kau pakai sepatuku saja. Sambil berbicara, ia menjulurkan kakinya. Wanita hartawan itu memandangi sepatu kainnya yang kotor dan menampakkan separuh ibu jarinya itu, Dalam sekejap wajahnya menjadi gelap, kau, kau sengaja melakukannya. Siapa yang mau pakai sepatu pengemis yang robek-robek? Hah, melihat penampilanmu ini, kau pasti tak bisa memberiku ganti rugi, Kalau begitu kau berlutut saja dan bersujud pada nenekmu ini, dan aku akan mengampunimu. Berlutut dan bersujud? Ye Ukilin memicinkan matanya, wajahnya nampak agak gusar, Hei, kau si nona kecil ini tinggi semampai, tapi mulutmu kenapa hina begini? Katamu mulutku hina, balas wanita hartawan itu, dengan geram ia menunjuk batang hidung Ye Ukilin, Aku beritahu kau, kau bersujurlah padaku dan aku akan mengampunimu. Cuwon besar yang terhormat itu adalah teman sekampung halaman ipar paman jauhku. Hubungan keluarga yang begitu jauh, Ye Ukilin meliriknya, Begitu ia hendak membuka mulut, ia melihat sebuah tangan menyelingap ke pinggang wanita kaya itu dan mengambil dompetnya tanpa diketahui siapapun. Ia membuka mulutnya dan menunjuk-tunjuk ke belakang si wanita hartawan. Wanita hartawan itu tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang dengan wajah curiga, Ia melihat seorang lelaki yang berkepala dan bermata bulat mengangkat dompet miliknya, lalu melambai-lambaikannya ke arah dirinya. Wanita hartawan itu terpana, lalu cepat-cepat merabap pinggangnya, tiba-tiba ia menjerit melengking, Ah, dompetku, tangkap pencuri. Tangkap pencuri melihat kejadian itu, Ye Ukilin pun melompat seraya berteriak, tangkap si pencuri kecil. Namun para hadirin yang menonton dari segala penjuru hanya saling memandang saja, lalu dengan sangat cepat berhamburan pergi, ternyata tak seorang pun berani menangkap pencuri kecil itu. Ai, moralitas umum sekarang ini memang begini, di ibu kota lagi Ye Ukilin menghela nafas, andai peristiwa ini terjadi di meishan, Jangan kan mencuri barang di jalan raya, mencuri sebonggol jagung di rumah orang pun si pencuri akan dipukuli orang sekampung. Ia melihat wanita hartawan itu menjinjing roknya dan berbalik, lalu mengejar pencuri kecil itu dengan tertatih-tatih, tentunya dengan langkahnya yang ajaib itu, ia tak akan dapat mengejar pencuri kecil itu. Ye Ukilin memperhatikan arah larinya si pencuri kecil, ia mencari-cari di antara kerumunan orang itu, dan segera dapat melihatnya berlari di tengah kerumunan, maka ia pun segera angkat kaki mengejarnya. Pencuri itu larinya tak cepat dan juga tak lambat, ia sering menoleh ke belakang melihat wanita hartawan itu sambil meringis dan melambai-lambaikan dompetnya, ia merasa bahwa langkah kaki tertatih-tatih wanita hartawan itu lucu sekali. Ia berlari perlahan beberapa langkah, hendak menunggu wanita hartawan itu mengejarnya, dalam hati ia diam-diam berpikir, gadis ini rupanya lumayan, kalau bisa kuserahkan pada orang, aku akan untung besar dengan ongkos sedikit. Ketika si pencuri sedang berpuas diri, sekonyong-konyong sebuah sosok hitam berlari ke depannya dengan cepat. Si pencuri menaptapnya, bukankah dia si pengemis kecil itu? Untuk apa dia datang? Sesuai dengan naluri yang berasal dari pekerjaannya, Seng pencuri cepat-cepat lari lintang pukang. Setelah berlari di jalan untuk beberapa saat, Ia menoleh dan hampir terjatuh saking terkejutnya, pengemis kecil itu bagaimana bisa berlari begitu cepat? Bukankah dirinya adalah macan tutul terbang di langit yang termasyur di dunia persilatan? Kalau bicara tentang kecepatan berlari, ia tergolong papan atas di dunia persilatan. Pengemis kecil ini dari mana asalnya? Kenapa bisa lebih cepat darinya? Tanpa bimbang sedikit pun si macan tutul terbang di langit menarik nafas dan mempercepat larinya. Saat melewati papan pujian yang berkilauan di jalan, tak nyana dilihatnya dari pantulan di papan pujian itu bahwa kaki si pengemis kecil menjejak tembok dua atau tiga kali, lalu dapat mendekatinya, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Berhenti, Yeukilin mengejar sambil berteriak marah. Ternyata ia seorang jagoan, pikir si macan tutul terbang di langit, matanya yang bulat berputar, lalu ia berbalik dan memburu ke sebuah gang kecil di samping jalan. Dengan enteng ia mendorong sebuah gerobak yang penuh kayu bakar hingga terguling di jalan untuk menghalangi jalan si pengemis kecil. Namun tak nyana si pengemis kecil melayang bagai seekor elang dan melompati gerobak kayu bakar itu. Melihat kejadian itu, si macan tutul terbang di langit merasa gusar, ujung kakinya segera menjejak, tubuhnya pun melayang ke atas genting, lalu terus berlari dengan cepat. Setelah melompati beberapa atap rumah, ia menunduk dan melihat ke bawah, si pengemis kecil sudah tak ada. Hah, kalau mau melawanku, kau masih sedikit kurang berpengalaman. Si macan tutul terbang di langit tertawa puas dan meloncat turun dari atap, namun sebelum ia sempat menarik nafas, Yeukilin telah menghadang di depannya. Dasar setan keparat, si macan tutul terbang di langit mengertakan gigi dan berkata dengan gusar. Tubuhnya berkelebat dan ia lari ke tengah pasar. Yeukilin tersenyum kecil dan kembali mengejarnya. Mereka berdua berkejaran di jalanan kota itu, si macan tutul terbang di langit yang berada di depan tak henti-hentinya membalikan berbagai kios dagangan besar dan kecil, namun Yeukilin tetap dapat melompati berbagai kios itu dengan gesit, dengan enteng membenahi berbagai barang yang dibentur oleh si macan tutul terbang di langit dan membantu orang-orang yang dibenturnya kembali berdiri. Lamat-lamat sebuah irama yang sudah akrab didengarnya berkemandang, Yeukilin memperhatikannya, orang yang berjalan paling depan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, siapa lagi kalau bukan para pengawal pembawa papan pujian itu? Kalau si penjuri sampai bisa menyusup di antara mereka, ia akan sulit ditemukan. Ia melirik dari sudut matanya dan berbalik, kakinya menjulur dan mengait sebuah bangku di pinggir jalan, lalu menendangnya. Bangku itu menghantam tubuh si macan tutul terbang di langit dengan keras, ia pun menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Yeukilin menerjang ke depan, lalu bergumul dengan si macan tutul terbang di langit itu. Sekarang si macan tutul terbang di langit sangat menyesal, ia menyesal kenapa sebelum keluar rumah ia tak membaca primbon dulu, bukankah hari ini ia sial terus? Kenapa ia bisa bertemu dengan bintang pembawa bencana kecil ini? Ilmu ringan tubuh pengemis itu memang liai, tapi ilmu silatnya ternyata juga tak kalah dengannya. Setelah bertukar beberapa jurus, ternyata ia tak mampu melawannya. Ya sudah, ya sudah. Orang yang bijak tak akan terus berkelahi kalau kekalahan berada di depan mata. Sebuah ide muncul dalam benaknya, ia melemparkan dompet itu ke udara. Begitu si pengemis kecil menangkap dompet itu, ia akan memakai kesempatan itu untuk menghilang bagai asap yang tertiup angin. Ye Ukilin menimbang-nimbang dompet di tangannya, sambil memiringkan tubuhnya ia memandangi sosok si macan tutul terbang di langit yang sedang melarikan diri, alisnya terangkat, ia malah nampak bersemangat, dan seulas senyum yang mirip senyum seekor rubah kecil pun mengembang di wajahnya. Setelah itu, ia mengangkat kakinya, dan dengan beberapa lompatan kembali mengejarnya. Setelah mereka berlalu, dari sebuah gang kecil di tepi jalan, keluarlah tiga orang. Bab I.I. Detektif Sakti Ibu Kota Ketiga orang itu mengenakan pakaian brokat yang indah, dengan selayang pandang dapat diketahui bahwa mereka bukan rakyat jelata biasa. Dua orang di antara mereka sepertinya pengawal kerajaan, yang seorang berpakaian hitam, alisnya tebal dan matanya besar, tingginya delapan cilebih, nampaknya ia adalah seorang pesilat, akan tetapi lelaki yang berdiri di sampingnya berparas halus, tubuhnya tak tinggi, ia mengenakan jubah panjang biasa, namun hal ini tak dapat menyembunyikan sinar matanya yang tajam, yang seakan dapat menembus rahasia siapapun juga. Namun cuan muda yang berdiri di depan kedua orang itu lebih mengesankan lagi. Cuan muda itu kulitnya putih bersih, dengan selayang pandang dapat diketahui bahwa ia berasal dari keluarga terkemuka, akan tetapi guratan wajahnya nampak tegas, seorang lelaki jantan. Di bawah alisnya yang setajam pedang matanya yang dalam dan hitam legam samar-samar memancarkan sinar yang bijak dan berpandangan jauh. Tangannya dengan perlahan mengayun-ayunkan sebuah kipas anggun seputih salju yang dihiasi taburan emas, ia mengenakan jubah biru muda yang dilapisi sebuah jubah luar berwarna biru safir, yang lebih-lebih lagi menonjolkan sosoknya yang luar biasa, benar-benar membuat orang merasa melihat seorang tuan muda yang seanggun batu kumala. Dugaan Gongzi tepat sekali. Ternyata macan tutul terbang di langit memang kabur dari sini lelaki berpakaian hitam itu berkata. Gongzi, apa kita tangkap dia sekarang begitu lelaki berjubah panjang itu selesai mengucapkan perkataan ini, ia hendak mengejar Yew Kilin dan si macan tutul terbang di langit. Namun Seng Tuan muda malah menutup kipas dalam genggamannya, lalu dengan perlahan menghalanginya seraya berkata dengan dingin, tak usah buru-buru. Kita lihat dulu siapa yang berada di balik si macan tutul terbang di langit. Suaranya bagai air yang mengalir dari metu air dingin, seakan memiliki suatu kekuatan yang dapat menenangkan hati orang. Lelaki berjubah panjang itu menjulurkan kepalanya dan memandangi sosok kedua orang yang hampir menghilang itu, dengan cemas ia kembali berkata, kalau begitu, kita biarkan mereka lari begitu saja. Pergelangan tangan Seng Tuan muda berbalik, seret, ia membuka kipasnya, lalu dengan perlahan-lahan mengayun-ayunkannya, sehingga anak-anak rambut di dahinya melayang-layang, ia memicinkan matanya, lalu berkata, Buntuti mereka, tapi biarkan mereka lari. Saat itu, si macan tutul terbang di langit telah menyusup ke dalam sebuah gang sempit, dengan napas terengah-engah dan hati yang masih penuh rasa takut, ia menoleh ke belakang, namun di belakangnya tak nampak seorang pun. Seng macan tutul terbang ke langit bersandar pada tembok dan menarik napas dalam-dalam, akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Sekonyong-sekonyong dari samping tubuhnya sebatang tongkat pikulan menusuk dengan menceng. Si macan tutul terbang di langit terpana, ia mendongak dan melihat sepasang metu yang bening dan berkilat-kilat. Ia kontan menjerit mengenaskan, seakan melihat setan sungguhan. Pengemis bau ini kenapa masih mengikutinya? Yeukilin mengangkat tongkat pikulan itu, duk, ia memukulkannya ke bahunya. Si macan tutul terbang di langit kesakitan setengah mati, ia hendak melarikan diri, namun tongkat pikulan itu menyapu ke arahnya. Lututnya pun terasa lemas dan ia jatuh berlutut di atas tanah. Setelah itu, tongkat pikulan itu menghujani wajahnya dengan pukulan. Sungguh malang nasib si macan tutul terbang di langit itu, seorang lelaki yang tingginya enam ci dipukuli oleh seorang pengemis ringkih sampai roboh. Yeukilin mengayunkan tongkat pikulan itu sambil berteriak marah, maling bau. Kau masih mau kabur? Kabur sana. Saat ini ketiga orang yang membuntuti mereka telah muncul di sebuah belokan di luar mulut gang, cuan muda berpakaian brokat itu menutup kipasnya dengan keras, mencengkeram rat-rat gagang kipas itu, lalu berkata dengan cemas, celaka. Kalau si macan tutul terbang di langit tak bisa kabur kita tak akan bisa mengetahui duduk perkara kasus ini. Pengemis kecil itu merusak segalanya. Begitu ia menyelesaikan perkataannya, si macan tutul terbang di langit terdengar menjerit keras-keras, sebuah telapaknya memukul tanah, lalu ia bangkit, di matanya perlahan-lahan. Muncul nafsu membunuh. Pengemis bau. Kau sendiri yang ingin mampus. Setelah itu, terlihat seberkas sinar perak berkelebat, ternyata si macan tutul terbang di langit menghunuh sebilah golok pendek yang berkilauan bagai salju dari pinggangnya, lalu menikam ke arah pengemis kecil itu. Melihat kejadian itu, Seng Tuan mudah hendak memanggil kawan-kawannya untuk menolong pengemis kecil itu, namun ia melihat bahwa si pengemis kecil tak hanya tak juri, namun justru bertambah murka, tongkat pikulan digenggamannya menari-nari dengan ganas sehingga menimbulkan kesiuran angin, kau maling bau ini masih berani-beraninya melawan. Coba lihat kau kupukul sampai mati atau tidak. Si macan tutul terbang di langit benar-benar bertekad membunuh orang, setiap bacokannya menuju ke titik-titik penting lawan. Akan tetapi, setelah bertukar beberapa jurus, ia sama sekali belum berada di atas angin sedikitpun. Ia kontan merasa berkecil hati, dilihatnya lawan memperlihatkan sebuah titik lemah, maka ia pun langsung menikam ke arahnya. Namun tak nyana pinggang si pengemis kecil mengegos, berputar dan menghindar dengan luwes. Sedangkan ia sendiri, karena tenaga yang dipakainya untuk membacok itu terlalu besar, malahan terperosok ke dalam lumpur. Melihat kejadian itu, kilin begitu girang hingga ia tak kuasa menahan diri untuk tak bertepuk tangan dan tertawa keras-keras. Setelah itu ia melompat ke sisi si macan tutul terbang di langit, kakinya pun menginjak bunggungnya, serunya, maling. Mau? Bertemu denganku adalah nasib syalmu, ayo ikut aku dengan manis untuk menemui pihak yang berwajib. Si macan tutul terbang di langit meronta beberapa kali, namun ia merasa bahwa kakinya lemas tak berdaya, ia hendak menggunakan kepandayanya, namun kali ini, ia benar-benar tak punya tenaga untuk melawan lagi, Maka ia terpaksa menelungkup kelelahan di atas tanah, berpura-pura mati, tak bergeming. Hei! Kau menurut atau tidak, kilin mengilas gelasnya dengan kakinya. Si macan tutul terbang di langit menggertakan giginya, tak bersuara. Hei! Ketika kilin melihatnya bersikap keras kepala, dengan geram ia mengelus lengan bajunya seraya berkata, Pura-pura mati, ya? Kulihat kau ini belum puas dipukuli. Tepat pada saat itu, sebuah tangan yang putih bersih bagai kemala menyentuh bahunya, kilin pun berpaling. Seketika itu juga ia terpana, ia merasa suara berdenging memenuhi kepalanya, seakan ia akan pingsan. Ia memandangi orang itu, alisnya yang tebal perlahan-lahan terangkat, di bawah bulu matanya yang panjang dan lentik, nampak sepasang metu yang dalam dan bening seperti air dalam yang beriak kecil, membuat orang terpesona senyum. Memenuhi wajahnya, ia memandang dirinya dengan ramah. Akan tetapi saat ini Seng Tuan muda sama sekali tak merasa senang, ia memandangi rambut gimbal di kepala kilin, dan juga memandangi lengan hitam legam yang diusap-usap olehnya dengan lengan bajunya, dan juga samar-samar mencium bau kecut aneh yang melayang-layang di bawah tiupan angin, ia merasa asam lambung dalam perutnya bergolak sampai ia hampir muntah. Ia hampir tak bisa menahan rasa muaknya, dengan susah payah ia memaksa dirinya untuk tersenyum, lalu berkata, saudara kecil, walaupun pencuri ini jahat, namun pejabat pemerintah tak bisa dengan sembelarangan diusik, kalaukah sampai menuduh orang baik tanpa bukti lalu bagaimana? Begitu si macan tutul terbang di langit yang sedang berpura-pura mati mendengar perkataan ini, ia langsung hidup kembali dan cepat-cepat menimpali, benar, kau memperlakukan orang baik dengan tak adil. Ye Ukilin menendangnya, setelah ia diam, ia kembali mendengar dan memberi penjelasan pada tuan muda itu, aku melihatnya mencuri dompet seorang nona dengan matu kepalaku sendiri. Setelah mendengar perkataannya itu, Seng tuan muda perlahan-lahan mengangkat tangan putih bersihnya dari bahu si pengemis kecil, lalu menaruh tangan itu di belakang punggungnya, ia pun kembali mengangkat alisnya dan bertanya, mencuri dompet seorang nona, nonanya di mana? Sekarang Ye Ukilin baru teringat pada nona hartawan itu, ia cepat-cepat menoleh ke sana kemari untuk mencarinya, namun di segala penjuru, kecuali si macan tutul terbang di langit dan dirinya sendiri, hanya ada si tuan muda ini, dimanapun tiada orang lain. Untuk meyakinkannya, Seng tuan muda memandangi si pengemis kecil dari atas ke bawah, lalu dengan tiga jari tangannya ia menyentuh tempat yang paling bersih di tubuh Seng pengemis kecil, setelah itu dengan berpura-pura akrab ia berkata, orang bertemu di dunia persilatan karena ditakdirkan. Karena tak ada saksinya, menurutku kau lebih baik cepat-cepat melepaskan kakak ini. Ketika Yew Kilin disentuh olehnya, mau tak mau ia sedikit gemetar, sambil mengertakan gigi ia memandangi pria cabul yang sedang menyentuh dadanya itu, sekonyong-konyong ia hendak meronta dan lari. Tepat pada saat itu, si macan tutul terbang di langit menggunakan kesempatan itu untuk bangkit, perkataan Gongzi ini beralasan, sambil berbicara ia merapat ke tembok untuk melarikan diri. Namun tak nyana, begitu ia berlari dua langkah, ia kembali jatuh terjerembap. Rupanya si pengemis kecil itu berlari bagai terbang dan menyapu kakinya. Kau tak boleh pergi, Kilin berkata dengan gusar. Begitu Seng Tuan muda mendengar perkataannya, ia segera memburu maju dan berkata, kenapa tak boleh pergi? Kalau dia benar-benar orang jahat, setelah pergi bukankah ia bisa ditangkap kembali? Sekarang Yew Kilin naik pitam, ia mana sudi mendengarkan khutbahnya? Begitu teringat bahwa barusan ini ia melecehkan dirinya, kemarahannya semakin memuncak, ia berpaling dan memelototi Seng Tuan muda, namun sekonyong-konyong ia tersadar dan berkata, Kau ini siapa? Kau datang dari mana? Tanpa minta pendapatku kau menyuruhku melepaskan maling kecil ini, apa kau kepala bandit? Kepala bandit wajah Tuan muda itu nampak terkejut, namun ia tak bisa menahan rasa gelinya. Katanya dirinya kepala bandit? Lucu sekali. H.M.M., H.M.M., Yew Kilin mengitari Seng Tuan muda dan memperhatikannya, tangannya pun dengan senaknya mengerayangi tubuhnya. Maling-maling ini merampas hasil jerih payah orang lain, menghisap darah dan keringat orang, hari ini ia mencuri benda milikmu, ia menggunakan kesempatan itu untuk mengambil bandulan kumala yang tergantung di tubuh Seng Tuan muda, melemparkannya ke tanah, lalu berkata, Bandulan ini, besok akanku kembalikan padamu, ia juga mengambil dompetnya dan melemparkannya ke tanah, sebuah dompet, lusa akanku kembalikan padamu. Tangannya menyelingap ke pinggang Tuan muda itu, lalu mengambil sebuah payah yang tergantung di pinggangnya, ia bersiap untuk melemparkannya ke tanah sebarai berkata, sebuah pepinggang eh ia tiba-tiba menghentikan gerakan. Tangannya, apakah ada sesuatu yang aneh? Ia memandang benda dalam genggamannya, pay pinggang? Bukwai kah seorang bukwai? Seng Tuan muda tersenyum kecil, tapi tak menyangkal. Begitu mendengar perkataan itu, si macan tutul terbang di langit melirik pay pinggang itu, ia lantas menjadi panik. Dengan mengambil kesempatan saat mereka berdua sedang tak waspada, ia menyelingap ke belakang Seng Tuan muda, mendorong keras-keras si pengemis kecil yang berada di depannya, lalu kabur secepat-cepatnya. Hei! Karena Seng Tuan muda dan si pengemis kecil tak sempat berjaga-jaga, dua pasang bibir yang semerah buah ceritanya na saling bersentuhan. Mereka berdua terpana, untuk sesaat, langit dan bumi seakan berputar, suasana gelap gulita, guntur dari langit menyatu dengan api dari bumi. Yeu Kilin sekonyong-konyong bereaksi, ia segera mendorong Seng Tuan muda dengan sekuat tenaga, lalu menyeka bibirnya keras-keras, ia jengah sekaligus geram, sayang sekali wajahnya berlumurkan abu dari pantat panci sehingga tak kelihatan seberapa merahnya wajahnya. Kau, kau! Bajingan bau saking malunya Yeu Kilin naik pitam, tangan kirinya kontan mengayun ke wajah Tuan muda itu, namun Seng Tuan muda dengan waspada menangkap pergelangan tangannya, lalu mengibaskannya kuat-kuat. Setelah itu dengan muak dan jijik ia memandang si pengemis kecil, ia hendak mengangkat tangan dan menyeka bibirnya, namun tiba-tiba ia berhenti, dengan cepat ia mengambil sebuah poci arak berukir indah dari pinggangnya, lalu sambil mengerutkan keningnya, dengan gusar ia membuka tutupnya, minum seteguk besar arak, dan berkumur-kumur dengannya, lalu meludah ke tanah. Dari lengan bajunya ia juga mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra halus, menuang arak yang tersisa di dalam poci ke sapu tangan itu, lalu dengan seksama menggunakannya untuk mengelap sisi-sisi mulutnya. Karena mereka sibuk melakukan hal ini, sosok si macan tutul terbang di langit sudah tak terlihat lagi. Dengan gusar si pengemis kecil menghentakan kakinya, dengan murka ia menunjuk Seng Tuan Muda, ternyata kau berani melepaskan maling itu. Seng Tuan Muda meliriknya dengan dingin, ia bersikap acuh-ta'acuh padanya, masih sibuk mengelap sudut-sudut bibirnya sambil menghitung mundur dengan mengumam, 3, 2. Sebelum ia selesai menghitung, si macan tutul terbang di langit yang barusan ini melarikan diri pun jatuh dari langit, beruk, ia terjatuh di sisi kaki Seng Tuan Muda. Setelah itu, nampak dua petugas yang tadinya berjalan bersama Seng Tuan Muda bertepuk tangan, lalu melayang turun dari atap di kedua sisi gang itu. 1. Begitu selesai menghitung mundur, Seng Tuan Muda dengan enteng mencampakan sapu tangan sutra itu, lalu berjongkok dan memungut pepinggang yang tergeletak di atas tanah, setelah itu ia menunjukkan pai itu kepada Kilin Seraya berkata, kau sudah lihat belum? Buku Wai, sekarang kau tak lagi curiga bahwa aku kepala bandit, kan? Yeu Kilin memandangi pepinggang itu sambil mencibir, ia berkata dengan sangsi, kalau kau buku Wai memangnya kenapa? Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tak menerima uang keamanan dari maling ini untuk membebaskannya? Bah, Seng Tuan Muda tak menghiraukannya, ia mengantung pepinggang itu diikat pinggangnya, bangkit, lalu berjalan ke arah si macan tutul terbang di langit, dan bertanya padanya, apakah si macan tutul terbang di langit? Begitu mendengar perkataan itu si macan tutul terbang di langit terperanjat, bola matanya berputar, dalam hati ia tahu bahwa semuanya telah terungkap, maka ia cepat-cepat mengeluarkan sehelai surat dari saku dadanya, seret, seret, ia mencabik-cabiknya, lalu menjejalkannya ke dalam mulutnya. Kedua petugas itu menjadi pucat pasti saking terkejutnya, mereka cepat-cepat memburu ke depan, dengan kalang kabut mereka merebut sobekan-sobekan surat itu, lalu menyerahkannya kepada Seng Tuan Muda. Dengan dua jari tangannya Seng Tuan Muda menjepit salah satu potongan surat itu, menghadapkannya ke arah cahaya, lalu berkata, kertas upetik suande, kertas yang begini langka jarang terlihat. Koma sambil berbicara, ia mencium-cium kertas itu dengan hati-hati, di permukaannya masih ada percikan parfum langka dari daerah barat, pasti buatan kian jauh g. Kau si maling kecil ini bagaimana bisa punya duit untuk pergi ke tempat pelesiran mahal yang penuh kebejatan itu. Setelah itu ia kembali meneliti tulisan tangan di potongan kertas itu dengan mengumam ia. Berkata, enam belas wanita tiga nama, aksen luar negeri lebih baik, apa ini surat pesanan perdagangan wanita kalian? Wajah macan tutul terbang di langit malah nampak marah, sambil membuang muka ia berkata, kau bilang apa? Aku tak paham. Seng Tuan Muda kembali mengeluarkan sehelai sapu tangan, lalu membungkus potongan kertas itu dengan hati-hati, setelah memberikannya pada si petugas berjubah panjang, ia kembali berkata pada si macan tutul terbang di langit, seorang terpelajar hamba kaisar menjadi pedagang manusia, bagaimana hal ini bisa luput dari perhatianku? Dengan tercengang si macan tutul terbang di langit berkata, kau. Perkataannya ini memang lebih besar dari langit. Ye Ukilin memandang Seng Tuan Muda dengan geli, ia berkata pada dirinya sendiri, apa maksudnya? Siapa kau? Tanya si macan tutul terbang di langit, ia berlagak-galak namun sebenarnya ketakutan. Seng petugas berpakaian hitam menendang si macan tutul terbang di langit, katanya, kau ingin tahu dia itu siapa? Hah, jatuh ke tangannya tak akan membuatmu malu, dia adalah bukuai sakti ibu kota Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao, Ye Ukilin berteriak kaget. Jin Yuan Bao menunjukkan kepada Ye Ukilin bahwa ia merasa sangat puas, ia mengangkat alisnya dan melirik kilin dengan penuh penghargaan, setelah itu ia memandang si macan tutul terbang di langit, lalu dengan raut wajah penuh rasa puas diri ia berkata, si detektif sakti ibu kota Jin Yuan Bao. Bab Iyi Seng pencuri masuk ke dalam jaring. Ye Ukilin melambaikan tangannya ke arah Jin Yuan Bao, sepasang matanya memancarkan sinar seperti seekor serigala kelaparan, apakah kau memang detektif sakti Jin yang termasyur? Ya. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, lalu mengangguk. Setelah mendapatkan jawaban yang membenarkan dugaannya itu, semangat Ye Ukilin berkobar-kobar, dengan langkah-langkah besar ia maju ke depan, lalu mementang lengannya lebar-lebar, hendak memeluk Jin Yuan Bao. Begitu Jin Yuan Bao melihatnya, ia mundur beberapa langkah, lalu memukul sepasang cakar hitam yang datang menghampirinya itu dengan kipasnya, katanya, hei, hei, hei. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang kotor itu. Lalu dengan curiga ia bertanya, apakah kau kenal aku? Setelah itu, ketika pandangan matanya jatuh di wajah Ye Ukilin, untuk sesaat ia tercengang, wajah seseorang ternyata dapat dengan serentak mengungkapkan berbagai macam perasaan, girang, terkejut, tegang dan bergairah, benar-benar membuat orang berdercak kagum. Aiyo, aku tak bisa mengendalikan diri sendiri. Ye Ukilin panik, namun memaksakan dirinya untuk tersenyum, ia mengusap wajahnya, ekspresi kegirangan yang barusan ini muncul di wajahnya dalam sekejap berubah menjadi ekspresi memohon, ia menghentikan langkahnya, mengelus-elus pakaian Jin Yuan Bao dan menepuk-nepuknya untuk membantunya membersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya, lalu untuk bermanis-manis ia berkata, ternyata Anda adalah Jin Yuan Bao si detektif sakti. Nama besarmu telah berkumandang di selatan dan utara sungai yang teze, di kolong langit ini, siapa yang tak mengenalnya? Masa aku belum pernah mendengarnya ketika berbicara sampai di sini, Kilin terbatuk-batuk pelan, ia berdiri tegak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tak akan berpura-pura, cita-cita caiksia adalah menjadi detektif sakti seperti Anda, menangkap pencuri dan bajingan. Menegakkan keadilan bagi rakyat jelata. Begitu cakar si pengemis kecil yang hitam legam menyentuh pakaian cuan muda Jin yang seputih salju, tangannya kontan meninggalkan sebuah noda hitam Jin Yuan Bao memelototinya. Dengan jijik ia mendorong tangannya dengan kipas agar tak menyentuh dirinya, namun karena mendengarnya memujinya sedemikian rupa, diam-diam ia merasa amat bangga akan dirinya sendiri, oh ya, kau memang pernah mendengar tentang aku? Tentu saja, tentu saja Yeu Kilin mengangguk-angguk dengan penuh semangat, namun, tangannya dengan licin terus mengerayangi tubuh Jin Yuan Bao, seakan sedang mengeledahnya untuk mencari sesuatu. Jin Yuan Bao menarik lengan bajunya yang kotor, lalu berkata dengan curiga, benarkah? Aku benar-benar mengatakan hal yang sebenarnya Yeu Kilin berusaha keras untuk bermanis-manis dengannya, detektif sakti Jin Cai Gao si deo, wajahnya bisa dibandingkan dengan songan. Peribahasa kacau balo macam apa itu? Jin Yuan Bao terpaksa berkata, seharusnya Cai Gao ba deo, wajahnya bisa dibandingkan dengan panan, lelaki tampan di zaman dahulu hanya ada song Yeu dan panan, tak ada songan. Ayi Yeu, begitu saja kau tak mengerti. Si deo lebih banyak dari ba deo, dengan kepandayan detektif sakti Jin Yang Liai, tentu saja si deo. Eh, salah, seharusnya 12 deo. Kau lebih tampan dibandingkan dengan song Yeu dan panan, tentu saja kau songan. Sembari berbicara, Yeu Kilin merapat ketubuh Jin Yuan Bao dan terus menarik lengan bajunya. Jin Yuan Bao tak bisa berkelit, akhirnya ia kehilangan kesabarannya dan berteriak keras-keras, kau si setan kotor ini jangan dekat-dekat aku, menjauhlah sedikit dariku. Mendengar perkataannya itu, bola matu Yeu Kilin berputar-putar, ia tak cuma tak melepaskan cengkeramannya, tapi, beruk, ia justru berlutut, sepasang tangannya mencengkeram baju di pinggang Jin Yuan Bao erat-erat. Ketika Yeu Kilin berlutut, baju Jin Yuan Bao sedikit tersingkap dan samar-samar memperlihatkan pakaian dalamnya. Begitu melihat dua bekas tangan hitam di pinggangnya, Jin Yuan Bao memelototi pengemis kecil itu sambil menggertakan gigi, namun ternyata si pengemis kecil itu justru sedang menatapnya tanpa berkedip sambil memicinkan mata. Saat itu Jin Yuan Bao baru sadar bahwa pakaiannya tersingkap. Ia cepat-cepat menarik bajunya, lalu mundur tiga langkah, ia amat marah. Namun taknyana si pengemis kecil itu malah ikut maju dua langkah sambil terus berlutut dan kembali menyingkap bajunya. Dengan wajah bersungguh-sungguh ia mengedipkan matanya, detektif sakti Jin. Pendekar besar Jin. Jin, Sifu. Sifu. Terimalah aku menjadi muridmu. Jin Yuan Bao merontas raya berkata, lepaskan. Lepaskan aku. Ia merontas sekuat tenaga, namun sangat sulit untuk melepaskan bajunya dari cengkeraman tangan hitam kecil itu, dengan gusar ia mengeluarkan sehelai sapu tangan dan menyeka noda-noda di bajunya itu. Yeu Kilin memandangi sapu tangan itu tanpa berkedip, sudut matanya sedikit berkedut. Apakah orang ini mempunyai obsesi pada kebersihan? Mana ada orang yang membawa begitu banyak sapu tangan? Kau pengemis kotor ini tak usah banyak omong sehingga membuatku tak bisa menyelidiki kasus ini. Jin Yuan Bao mengelap bajunya, namun bekas tangan kotor itu sama sekali tak bisa hilang, dengan murka ia mencampakan sapu tangan. Itu ke tanah, omelnya, kau belum menyah juga setelah berbicara, tanpa ampun lagi ia berbalik. Melihatnya hendak pergi, Yeu Kilin merasa cemas, seperti seekor harimau yang menerkam buruan, ia memeluk sepasang kaki Jin Yuan Bao erat-erat. Jin Yuan Bao menarik-narik kakinya, namun kakinya sama sekali tak dapat digerakkan. Dengan murka ia meraung, Kau, lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Ketika mendengar perkataan ini, senyum licik mengembang di wajah Yeu Kilin, namun ia sama sekali tak melepaskan pegangannya. Jin Yuan Bao merasa cemas dan berteriak ke arah si petugas berbaju hitam, Wong Kiang, kenapa kau diam saja? Saat itu Wong Kiang sedang menonton sambil berdebat dengan dirinya sendiri apakah ia harus datang membantu atau tidak. Begitu mendengar perkataan itu, ia segera memburu ke depan dan menarik tangan Yeu Kilin. Pinggang Yeu Kilin dipegangi oleh orang itu, namun ia tak berani menggunakan ilmu silatnya untuk meloloskan diri, diam-diam ia sadar bahwa ilmu silat orang ini tinggi, hal ini nampak jelas dari bagaimana ia dapat dengan mudah menangkap si macan tutul terbang di langit. Maka ia segera menjejak dan menendang sembarangan, tanpa malu-malu ia berkata, Sifu, Sifu, demi mencarimu untuk menjadi guruku, aku sudah tak makan nasi selama dua hari penuh. Sambil memicinkan mata, Jin Yuan Bao memandang wajah Yeu Kilin yang sedang menendang-nendang tak tentu arah dengan bersemangat. Dengan dingin ia berkata, Belum makan nasi, ia benar-benar tak kelihatan kok. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin menghela nafas dengan pelan dan menghentikan perbuatannya, ia melepaskan diri dari kekangan Wang Kiang, lalu menarik bajunya, namun karena tak hati-hati, bajunya yang memang sudah compang-camping itu menjadi tertarik hingga berlubang besar. Ia langsung meringis malu, namun masih tetap bertekad untuk menjalankan rencana liciknya untuk menyelidiki Jin Yuan Bao, tiba-tiba ia memandang noda hitam di pinggang Jin Yuan Bao, wajahnya menjadi pucat pasi dan ia pun berseru, Ah! Aku mengotori baju Sifu, aku akan membantumu membersihkannya. Melihat bahwa sepasang tangan itu akan menyentuh tubuhnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat menyuruh Mazong yang sedang menjaga si macan tutul terbang di langit menghadang di depan dirinya, jangan memanggilku Sifu. Cepat pergi sana. Melihat kejadian itu, Yeu Kilin mencibir tanda tak puas. Jin Yuan Bao meluruskan jubahnya dan merapikan pakaiannya, ia pun kembali menjadi seorang tuan muda yang anggun. Di bawah sinar mentari, Seng tuan muda berdiri tegak, langsing dan anggun, tangannya mengenggam kipas. Angin sepoi-sepoi bertiup, rambut hitam legam yang mengantung di atas telinganya menari-nari dengan lembut. Yeu Kilin merasa jantungnya seakan tiba-tiba berhenti, seakan berhenti berdetak. Sampai saat ini, ia hanya tahu bahwa lelaki dan perempuan itu berbeda, mendadak ia teringat akan bagaimana ia barusan ini bersikap intim terhadap Jin Yuan Bao, seperti serigala atau harimau lapar saja, mau tak mau wajahnya memerah dan jantungnya berdebar-debar. Tadinya ia bermaksud untuk sekali lagi mengangsurkan cakarnya, namun dengan jengah ia menariknya kembali dan menyembunyikannya dalam lengan bajunya. Tentu saja Jin Yuan Bao tak bisa melihat perubahan raut wajah Yeu Kilin di balik abu yang menutupi mukanya, melihatnya tak lagi merecokinya, ia menghembuskan napas lega, lalu berpaling ke arah kedua petugas itu dan berkata, Wong Kiang, Mazong, kawal si macan tutul terbang di langit ini kembali ke Yaman, aku akan menginterograsinya perlahan-lahan. Saat ini, suara langkah kaki terdengar dari mulut gang itu, ternyata ia adalah si wanita hartawan yang kehilangan dompet itu, sambil terengah-engah, ia berlari sembari berseru, dompetku, dompetku. Dompetmu ada di sini Yeu Kilin mengeluarkan dompet itu dari saku dadanya, lalu melambai-lambaikannya di hadapan si wanita hartawan. Bagus sekali, Seng Wanita Hartawan mengangsurkan tangannya hendak menyambut dompet itu, namun tak nyana Yeu Kilin mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga wanita itu tak dapat mengambilnya. Kau wanita hartawan itu kecewa. Gadis bau, lain kali kau harus belajar bagaimana caranya berbicara dengan orang, ambillah sendiri. Tangan Yeu Kilin yang mungil terangkat dan dompet itu pun dilemparkannya sehingga terlontar dalam sebuah setengah lingkaran yang sempurna, buk, dompet itu terjatuh ke dalam sebuah umber berisi makanan babi yang berada di samping mereka. Kau, 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 mendengar perkataannya, wajah si wanita hartawan menjadi merah padam, namun ia tak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Selain itu, setelah melihat bahwa dompet itu terjatuh ke dalam tempat yang begitu kotor, ia sukar menahan rasa gusar dan malunya. Hehehe, Jin Yuan bawa menonton adegan itu dengan penuh perhatian, ternyata ia tak mampu menahan dirinya agar tak tertawa terkekeh-kekeh, pengemis kecil ini memang sangat licin. Sao Yee, Sao Yee, akhirnya aku dapat menemukanmu. Terdengarlah sebuah suara yang sangat tak enak didengar, sedikit mirip suara bebek. Begitu mendengar suara itu, Jin Yuan bawa langsung mengerutkan keningnya, dengan perlahan-lahan ia berbalik ke arah orang yang datang itu, lalu berkata, Afu, untuk apa kau datang? Untuk apa mencariku? Melihat Jin Yuan bawa penuh noda, Afu tercengang sejenak, lalu cepat-cepat berkata, Sao Yee, cepat, cepat ikut aku pulang ke rumah, di rumah ada keributan besar. Namun wajah Jin Yuan bawa tetap tenang seperti sediakala, pembantu ini memang selalu membesar-besarkan masalah. Apa yang kau khawatirkan? Papan pujian yang ditulis tangan ibu Suri sendiri telah tiba di rumah, ketika nyonya melihatmu tak ada beliau cemas dan marah, kalau kau tak pulang, nyonya yang sedang cemas entah akan berbuat apa. Merk Istana Jenderal bukan omong kosong belaka, ibuku belum pernah melihat badai seperti ini dengan santai Jin Yuan bawa membuka kipasnya, lalu mengayun-ayunkannya dengan perlahan seraya berkata, aku ingin menyelidiki sebuah kasus penting, kau pulang dan katakanlah pada nyonya, aku pergi dulu setelah itu aku akan segera pulang. Mendengar perkataan itu, Afu menjadi kebingungan, ia cepat-cepat menarik lengan baju Jin Yuan bawa seraya bertanya, Sao Yee, kau mau pergi kemana? Hehehe, Jin Yuan bawa mengayun-ayunkan kipasnya seraya berjalan dengan santai, tanpa berpaling ia melangkah ke mulut gang itu, kian jian ke. Ia melangkah keluar gang itu, sinar matanya menyapu ke sekelilingnya, secara kebetulan ia melihat seseorang yang sedang makan bakpao dengan lahap sambil berjongkok di pinggir jalan. Dalam benaknya mau tak mau muncul wajah Yee Uki Lin yang mengundang iba, selain itu pengemis kecil itu pun masih mengeluh bahwa aku sudah tak makan nasi selama dua hari penuh. Ai aku memang terlalu baik hati, Jin Yuan bawa memuji dirinya. Sendiri, ia mengambil sebatang uang perak dari saku dadanya, berbalik menghadap ke arah Yee Uki Lin, lalu melemparkannya ke arahnya, secara kebetulan uang perak itu mengenai kepala Yee Uki Lin. Karena terkena uang perak yang jatuh dari angkasa itu, Yee Uki Lin untuk sesaat tercengang, lalu ia menemukan siapa pelakunya. Dengan kesal ia memungut uang perak itu, lalu berpura-pura hendak melemparkannya kembali, kau, kau benar-benar mengira aku seorang pengemis, ya, hah, masing ingin menjaga muka. Kalau bukan pengemis kau sepantasnya disebut sebagai apa? Walaupun Jin Yuan Bao berpikir seperti itu, namun ia tak mengucapkannya, ia hanya tersenyum mengejek dengan sinis dan berkata, ini hadiah untuk menegakkan keadilan. Sudah ditentukan yamen. Kau si pengemis kotor ini telah mengotori jubah berokat si cuanku, sudah lumayan kalau aku tak membuat perhitungan denganmu. Bukankah aku masih menghadiahimu uang? Yee Uki Lin mengangkat alisnya, lalu dengan angkuh berkata, hadiah dari yamen. Baiklah setelah berbicara ia memasukkannya ke dalam saku dadanya. Afu menggeleng dengan putus asa, melihat wajah seng tuan muda yang nampak tak bersalah, ia mengumam pada dirinya sendiri, tahun ini peristiwa ini sudah terjadi berapa kali? A.I. Sawoyai memakai uang sendiri untuk memberi hadiah orang. Jelas bahwa hatinya lembut, mencintai orang baik, tapi perkataannya selalu kasar, berpura-pura menjadi orang jahat. Akan tetapi orang budiman itu sekarang telah menyelinap pergi tanpa berpaling dan tak lama kemudian telah berjalan jauh. Melihat kejadian itu, Afu menghentakan kakinya dan mengejarnya, sambil mengejar ia pun memohon-mohon, Sawye, ayo cepat pulang ke rumah, nonaji yang sudah sampai di batas kota. Di dalam gang, dalam sekejap suasana menjadi tenang. Yeukilin mengeluarkan uang perak itu dari saku dadanya, menimbang-nimbangnya, lalu kembali menyembunyikannya dalam saku dadanya, sambil tertegun ia memandangi mulut gang. Setelah beberapa lama, sudut-sudut bibirnya sedikit terangka membentuk seulas senyum licik, kian je oge. Bab ife nona keluarga jiang. Wisma General Zenan terletak di luar kota reja di ibu kota, di samping gerbang pasar lentera, bersebelahan dengan istana terlarang, di antara istana-istana para menteri yang tenang dan meruibawa. Wisma General Zenan yang berdinding kelabu dan bergenting hitam nampak tak menonjol di antara bangunan-bangunan berdinding merah dan bergenting hijau itu. Kedua singa batu yang mengapit gerbangnya nampak angker, menonjolkan kewibawaan kediaman seorang general yang tak mudah dilanggar. Akan tetapi, hari ini adalah hari yang istimewa, lorong cunshu di Wisma Sang General sejak pagi sudah ramai luar biasa. Saat ini, di halaman di depan gerbang di mana Joli dilektakan, berdiri belasan orang yang sedang memandang kemulut lorong, mereka dipimpin oleh seorang nyonya setengah baya. Sang nyonya mengenakan gaun coklat kembang-kembang putih yang dihiasi sulaman kupu-kupu, pakaian luarnya ialah sebuah mantel kuning tua yang bersulamkan ranting bunga di tengah kabut. Rambut hitam di kepalanya disanggul dengan gaya duoma yang sedang populer, sekuntum bunga paoni merah tua menancap disanggul itu, parasnya bagai kembang sepatu, alisnya bagai daun liu, ia benar-benar seorang nyonya yang cantik. Di alis dan sudut-sudut matanya nampak kerut-merut, di wajahnya nampak beberapa jejak perjalanan hidupnya selama bertahun-tahun, usianya kurang lebih 40 tahun. Dia adalah kepala keluarga di Wisma Sang General saat ini, Ibu Jin Yuan Bao Jin Furan.